Di loko Bali, berikari secara ekonomi dan berkembar yang dalam kebudayaan bisa kita ujimkan ke Bali. Masyarakat Bali terkenal dengan kreatifitasnya terutama dalam mengembangkan desa wisata di lingkungan desa. Salah satu desa yang sedang berkembang adalah Desa Adat Pingi yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan. Desa Adat Pingi ditetapkan menjadi desa wisata dengan diterbitkannya SK Bupati Tabanan tahun 2004. Dalam pengembangannya, Desa Wisata Pingi adalah salah satu desa wisata yang menjunjung tinggi ajaran Trihita Karana, baik dari segi parahyangan, palemahan, dan pawongan. Hal tersebut sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satkerti Lokabali, berlandaskan Trihita Karana dalam mengembangkan potensi desa wisata. Sebelum berkembang menjadi desa wisata, awalnya masyarakat melihat banyak potensi yang dimiliki desa yang belum dikelola secara maksimal, seperti sungai, perbukitan, keunikan bangunan, dan penataan wilayah desa. Berbekal potensi yang dimiliki, Desa Adat Pingi mengembangkan diri menjadi desa wisata melalui pengelolaan potensi yang dimiliki. Desa Pingi diubah menjadi tempat wisata yang diminati oleh wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Saat wisatawan berlibur di desa wisata Pingi, sejumlah aktivitas menarik telah menunggu. Wisatawan diajak menjadi orang desa yang melakukan aktivitas layaknya orang desa, tinggal bersama dan hidup sebagai orang desa, mengenal sistem pertanian di Bali, seperti membajak sawah, menanam padi, maupun memetik bunga. Selain itu, wisatawan juga diajak mempelajari seni dan budaya Bali, seperti belajar menari, membuat canang, memainkan gamelan atau menggambel, dan lain sebagainya. Wisatawan juga diajak belajar membuat jajanan Bali dan masakan Bali melalui kelas memasak. Beberapa atraksi wisata lainnya, seperti jalur trekking yang bisa digunakan untuk berjalan kaki atau bersepeda. Area pertanian yang subur dan hijau, alam yang bersih, tatanan perumahan yang rapi, merupakan daya tarik tersendiri dari desa wisata Pingi ini. Dukungan masyarakat Pingi terkait dengan program pemerintah, Bangun Satkirti Loko Bali, sangat-sangat mendukung sekali, di mana pemerintah Provinsi Bali, kami lihat, kami perhatikan, sangat memperhatikan sekali keberadaan desa adat di Bali ini, terutama pelestarian daripada keberadaan budaya, seni, dan yang lainnya, yang terkait dengan adat budaya kita di Bali, sangat-sangat didukung dan diperhatikan sekali oleh pemerintah Provinsi Bali. Jadi, di desa adat Pingi ini, kita memiliki desa wisata Pingi, dalam konsepnya itu pengembangan desa wisata, yang berkonsepkan trihiter krano, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi, pengembangan desa wisata tersebut, pertama, kalau kita lihat dari segi pawongannya, dengan adanya desa wisata ini, kita harapkan warga kita selalu dapat rukun dan tidak terpengaruh, dengan adanya desa wisata ini, mereka tidak menjadi semakin menjauh, di situ kita harapkan semakin bersatu. Dari segi kelestarian lingkungan, dari pelemahannya, dengan adanya desa wisata ini, kita mulai menata pelemahan kita, sehingga menjadi asri, yang mestinya ribun, kita biarkan ribun, tetapi kita semuanya kita tata kelestariannya, terutama kebersihannya. Yang sekarang ini kita gencarkan itu, dalam hal penanganan sampah plastik. Kita mulai memberikan pengarahan, mengimbau warga, untuk mengurangi penggunaan daripada plastik. Yang kedua, kita harapkan warga secara kontinyu, terus menerus, menjaga kebersihan daripada lingkungan. Selanjutnya, dari segi periangan, dengan adanya desa wisata ini, kita harapkan, serada bakti daripada masyarakat kita, puji syukur kehadapan ide sang yang ini, semakin meningkat, karena kita telah diberikan, alam yang perlu kita lestarikan, sehingga semakin indah. Selain daripada itu, untuk menjaga kebersihan, kelestarian alam, kita, warga desa Datpinge, memang secara spontan, tanpa ada perintah, mereka sadar sendiri, setiap menjelang purnamo dan dilem, mereka sudah melaksanakan kebersihan, ditelajakan masing-masing. Ini, dengan waktunya, mereka sendiri yang mengatur, yang jelas, dua hari, tiga hari, sebelum purnamo dan dilem, mereka sudah mulai bersiap-siap, untuk membersihkan, kawasan telajakan masing-masing. Kalau pemuda, di desa Datpinge ini, mereka sangat antusias, dan mendukung sekali, dengan adanya desa wisata ini. Mereka sangat-sangat antusias, untuk membantu, pengembangan, pengelolaan, dan segalanya. Pemuda di desa Datpinge, yang sekotrunonya, sangat-sangat membantu. Kedepannya, kita baru rancang, rencanakan, mudah-mudahan nanti dapat berjalan, kita jalan pelan-pelan, ada mungkin lokasi-lokasi, seperti yang di sebelah timur, Pura Balai Agong, kita pelan-pelan rancang, mudah-mudahan nanti ke depan, bisa kita jadikan, salah satu daya tarik wisata. Nanti kita buat, nanti mungkin taman-taman, kebun-kebun, sebagai tempat rekreasi, daripada wisatawan. Jadi, untuk desa wisata Datpinge, seperti yang telah berjalan, memang ada tamu-tamu, baik wisatawan domestik, apapun mancam negara, yang mereka menginap, di desa wisata Datpinge, khususnya untuk mahasiswa, atau sias-siswa, yang mereka menginap, di desa wisata Datpinge ini, kita ajak menikmati, kegiatan memang real, dan tidak dibuat-buat, contohnya, kalau mereka tinggal di rumah, orang yang sebagai petani, mereka mengikut mereka, melaksanakan, melakukan kegiatan, orang tuanya. Kalau kita di sini, menganggap anak itu, sebagai orang-orang angkatnya, kita ajak melaksanakan kegiatan, sesuai dengan, pekerjaan dari pemilik rumah. Tetapi, di lain daripada itu, juga kita perkenalkan, budaya kita di desa Datpinge, kita ajarkan, mereka menjejaitan, belajar mengamal, menari, dengan harapan, di akhir acaranya, nanti, mereka tinggal di sini, bisa dipentaskan. Sebagai tambahan, nanti, kita di samping, nanti akan kelola, lahan di sebelah timur, Polo Baryagong, juga kita nanti, mulai, nanti, tata kembali, trekking, trekking, jalur trekking, di areal Tebo. Kalau di sini, katanya Tebo, kita jadikan sebagai, salah satu, jalur trekking. Juga, kita sudah punya, sebenarnya, jalur trekking, yang melewati persawahan, perkebunan, dalam perjalanan, dapat melihat, kegiatan, aktivitas, masyarakat, yang sebagian besar, warga kami adalah petani. Jadi, dalam perjalanan, para wistawan, dapat melihat, kegiatan-kegiatan, secara real dan nyata, di sawah-sawah, atau di, kebun-kebun warga kami. Harapan dari, kepada masyarakat, warga desa adat, agar selalu, memperhatikan lingkungan, kebersihan, kebersamaan, dan yang terakhir, agar selalu, meningkatkan serada, baktinya, kepada Tuhan, yang Maha Esa. Harapan kepada, pemerintah, kami, atas nama warga, desa adat, mengucapkan terima kasih, sekali, kepada pemerintah, yang begitu memperhatikan, desa adat, sehingga desa adat, dapat, lestari, dan dapat berkembang, membangun, baik di Pariangan, Pawangan, dan di Palemahan. Harapan, mudah-mudahan, kedepannya, bantuan, daripada pemerintah, provinsi, dapat meningkat, demi sedikit, demi sedikit, sehingga kami di desa, dapat membangun, baik di Palemahan, di Pawangan, di Pariangan, lebih mantap. harapannya, dengan adanya, pada 4 tahun 2019, desa adat, pinggih, dapat diperkuat, dan keberadaannya, semakin eksis. Dengan adanya, pengembangan desa wisata, diharapkan, kehidupan masyarakat, di desa adat, semakin sejahtera, dan harmonis. Selain itu, pemerintah, diharapkan, dapat memberikan, dana anggaran, kepada desa adat, secara proporsional, dengan melihat, jumlah banjar adat, yang dinaungi desa adat, sehingga dapat digunakan, dengan semaksimal mungkin, dalam membangun desa, melalui pola pembangunan, semesta berencana, menuju Bali era baru. Sukma dan Juliana melaporkan. Terima kasih telah menonton!